hai oke guys balik lagi di dimdim vlog sekarang ini di kesempatan kali ini gua bakalan apa namanya tips merawat si gas spontan KTC ini yang punya gua nih gas spontan ini kalau misalkan kebanyakan itu seringnya seret gini apalagi gua kemarin juga abis motornya habis kena hujan-hujanan banget makanya jadi mungkin kemasukan air atau apa jadi rada seret jadi agak keras gitu mungkin mungkin kalian juga yang udah pada pakai gas spontan yang merek KTC atau CNC-CNC lainnya juga pernah ngalamin yang kayak gini kalau putaran gas itu semakin berat atau gimana nah gua mau berbagi tips bagaimana caranya supaya si gas spontan ini kembali enak lagi oke mau tahu gimana caranya langsung tonton aja terus sampai habis ya videonya cek this out oke langsung saja kepada bahannya itu kalau untuk misalkan ini kalian seret tuh bisa menggunakan ini WD-40 itu buat merotokin karat dan membersihkan dan melicinkan apapun baut-baut setiap baut-baut yang susah dibuka atau segala macamnya ini tuh bisa bikin si gas spontan ini menjadi lebih ringan kembali karena pengalaman gua kemarin udah sempet servis ini gas spontannya itu sekitar tiap sebulan sekali lah minimal paling enggak gua cek kalau enggak habis perjalanan jauh tuh mulai kerasa keseleset apalagi kalau misalkan motor lu itu sering banget dihujan-hujanin motor harian itu paling pasti sering batinnya keset dan terasa berat itu caranya itu menggunakan WD-40 Oke langsung aja kita kita bongkar ini gas spontannya habis itu kita semprot gas potasnya langsung kita simak aja video-nya terus ya Oke langsung aja kita buka itu menggunakan kunci kecil L ya kecil nomor tiga hai 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 Oke guys ini udah kebuka ya ini bisa kita lihat ini nanti ada ininya Nah tuh kita cek juga itunya di dalamnya itu ada kayak serahnya kan karena gua udah pakai apa namanya udah menggunakan yang namanya tali gas karbon jadi serat itu kelihatan juga sama sih kalau pakai bawaan dari si gas spontan ktc juga kabelnya juga kelihatan itu juga kelihatan apa namanya slingnya nah di bagian lubang itu nanti kita bakalan semprot Oke langsung aja kita semprot ya Ayo kita pakai kita pakai pasang ini nya sedotan bawah nih terus ini kita agak miringin ke depan supaya rada turun dia sungai semprot di sekitaran masuk ke dalam mininya elgasnya Oke kita semprot kita kocok-kocok bentar sepertinya bagian CD nya supaya lebih licin lagi nah bintang kan Oke sudah selesai tinggal kita tutup lagi aja dan oh iya untuk tips nutup si gas spontan ktc ini kita nggak boleh apa ya namanya langsung berbarangan kenceng jadi kita bertahap kita nggak boleh langsung kenceng dulu kita satu-satu dulu bauti kita kita deketin nah kayak gini yang usahain yang yang di atas ini yang rapet karena supaya pas kejatuhan air dia nggak langsung masuk yang bawah nggak apa-apa agak renggang karena dia nggak bakalan rapet full juga namanya juga CNC kan agak susah yang dapetin langsung full oke ini udah rapet semuanya tinggal kita kencengin yang atas salah satunya supaya rapet disini sambungannya oke udah rapet baru kita rapetin lagi jadi kita kencengin yang bawahnya mengikuti yang atas gitu guys biasanya sih gue melakukan perawatan gini paling gak sebulan sekali kalau nggak pas motor udah kayak kerasa berat banget gasnya tuh biasanya langsung gue bongkar sekalian gue cek selinggasnya oke dan oh iya ini jangan lupa dilap-lapin bekas kalau kena cairan gue ini supaya kita nggak licin di handgripnya terus di bagian besi elgasnya kalau kalian masih pakai bawaannya sering banget karat ini seharus dibersihin juga pakai WD juga bisa buat ngerontokinnya pakai tisu kalian semprot terus kalian lap terus aja pakai tisu nanti juga hilang karatnya oke kita tes ya udah enak buat ini sekarang beda banget sama yang pertama lebih berat sekarang udah enak lagi oke mungkin gitu aja video kali ini dari gue tentang perawatan si gas spontan KTC mungkin buat kalian supaya lebih bermanfaat lagi jangan lupa like comment dan subscribe channel ini untuk semakin terus maju oke sampai jumpa di video selanjutnya salam dimiliki vlog yo salam dimiliki salam dimiliki